Yaelah mati udah dia, gue juga mati nih lama-lama nih Gak sih, gue bisa sit Wuh, liat tuh 3 orang tuh 3 orang men 3 orang men Ini, iket aja Sabar flash Aduh, gak kena lagi flashnya Mati ya, sabar sabar Gue di proyek 3 nih, tolong 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 mang, 3 mang 3 mang Mati 1 Wih, gila nyuruh Gak mang hati mal, anjir tuh dikroyok 4 Halo teman-teman, kembali lagi di AJ Gaming Channel Dan di video kali ini, kalian bakal ngeliat Bang AJ bermain dengan Roxy Itu adalah karakternya Roxy, kalian bisa liat Dia punya pet warnanya merah itu ya Api ya, merah orange gitu ya Jadi Bang AJ udah beli hero-nya Dia adalah hero tank masuknya ya Namanya Roxy Dan bentuknya seperti ini ya Skinnya seperti ini, keren banget Disini Bang AJ bakal ngejelasin tentang skillnya Tentang Arcana dan tentang talentnya Jadi skillnya ya Pasifnya, dia itu tiap 5 Jadi tiap HPnya nambah Damagenya juga nambah Magic powernya Itu mantep banget Ya Selain itu juga, dia juga bisa Mananya bisa dipulihkan teman-teman ya Dia mukul 3 kali Mananya bakal regen 8% Jadi dia tuh gak butuh mana regen sebenernya ya Dia bisa naikin mananya sendiri Skill satunya adalah Wildfire Ini adalah skill yang paling kece dari dia Dia bakal ngeluarin api Yang kalo musuhnya kena ya Di sekitar dia Itu bakal kena DPS Kena damage per second gitu ya Itu Bisa ngeheal si Roxy juga Waduh, jadi bisa dibilang Roxy itu kalo dia mukul musuh itu Ada tandanya di kepalanya Jadi kalo dia kena skillnya Roxy Atau di attack Roxy Roxy nya bakal ngeheal juga Jadi Roxy itu bisa dibilang Hero yang Susah matinya Susah matinya Skill 2 nya adalah nge-shield ya Dia bakal ngeluarin shield Persen HP nya dia Dan bakal nambahin move speed dia Dan ngurangin move speed musuh di sekitar Itu mantap banget Dan skill 3 nya paling ditakuti Kalo lagi war ya kan Kenapa? Karena dia bisa ngikat musuh Jadi sembunyi di semak Ngikat musuh Bawa ke tempat temen Mati semuanya Ini untuk Roxy itu temen ya Bang Eji bakal coba langsung Ngebikin build nya Dan arkananya Sambil ngejelasin sedikit Oke Bang Eji bakal langsung Buka aja Roxy Nah Roxy kosong kayak gini ya Jadi Roxy itu ada 2 tipe Ada tipe yang mainnya pake Leviathan Ada yang pake Flicker Ya Itu tergantung sama tim kalian Mau mainnya kayak gimana Tapi kalo kalian mau have fun Mau have fun Bang Eji saranin pake Leviathan Kalo mau have fun ya Jadi bakar-bakarnya jadi double gitu ya Ini hero gak perlu mental offra Kenapa? Dia gak butuh physical damage Temen temen ya Jadi kalian pakenya Leviathan aja Move speed nya apa bang? Tergantung musuh Bisa gilded Bisa sonic boots Kalo musuhnya banyak fisik Bang Eji sangat menyarankan sonic boots ya Karena sonic boots ini efeknya gede banget Di early game Kemudian apalagi bang Item yang cocok buat Roxy Banyak banget temen temen ya Kalo untuk magic ya Banyak player yang menggunakan frosty revenge Ya Kemudian kalo kalian butuh Physical defense Kalian bisa pake Barret Agony Ini bakal mantep banget DPS nya double ya kan Bahkan ada yang pake Soaring Aura Tapi bang Eji lebih menyarankan Barret Agony Karena nambah defense nya lumayan Dan ngurangin cooldown reaction Dan ada damage tambahan persen HP musuh Jadi tank nya itu bakal Ngos-ngosan buat lawan kalian Terus apa bang Kalian bisa Sisipin magic defense Atau kalian bisa langsung Masukin frosty revenge Magic defense nya Contohnya apa bang Kalian bisa pake magic defense Bahkan Frost cape aja bisa temen temen ya Karena toggle Skill satunya itu bisa di toggling gitu loh Jadi kita bisa coba Berinovasi lah ya Ntar ya Kita bakal nyobain pake Frost cape Tapi Mungkin lebih banyak yang suka pake Frosty revenge Karena gak usah Mukul musuh gitu kan Bang Eji bakal sisipin Medeline of Troy disini Untuk magic defense Bukan ini Kemudian bang Eji bakal naruh Frosty defense Bang perlu Reha blessing gak sih Tergantung kondisi ya Kalau bagi sebagian orang butuh Ya bisa pake Reha blessing Item terakhirnya itu Flexible banget Bisa apa aja Bisa Reha blessing Bisa Holy of Holies Bisa Male of Pain Bisa Blade of Veterinity Wah Tergantung amulet of longevity Bahkan ya Jadi ini hero buildnya Bener bener fleksibel banget ya Beded Agony juga gak wajib Kalau mainnya flicker Gak usah bikin Gak usah bikin Leviathan gitu ya Gitu temen temen ya Ini tuh buildnya Ntar Bang Eji bakal sesuaikan lagi Di dalam game Ini gak wajib Seperti ini Kalian bisa berinovasi sendiri Sesuai dengan keinginan kalian Bahkan kalau kalian gak suka Magic defense Kalian bisa langsung bikin Frosty revenge ya kan Terus kalian bisa bikin Item misalnya Bahkan Tomb of the Reaper Gitu ya Jadi ini bener bener Buildnya fleksibel banget Gak ada larangannya gitu Bisa seperti apa aja gitu ya Untuk Arkananya sendiri Arkananya sendiri Ini hero itu Menurut Bang Eji ya Yang kiri itu Kalian bisa dua Bang Eji lebih prefer ke Golden Body Kenapa? Kan dia gak butuh tech speed Tetap butuh temen temen ya Dia pukul 3 kali regen mana Dan menurut gue HP dan defense itu Lebih worth it Dibandingkan magic power 50 doang Karena Si Roxy ini Nambah HP juga Nambah magic power gitu Yang kedua Yang tengah Pakai apa Bang? Ada yang suka Pakai ini 10 biji Protect ya Supaya nambahin 4% Moose speed Dan HP Tapi kalau temen temen Suka yang Apa namanya ya Suka yang Moose speednya lebih kenceng Kalian bisa pakai Spirit 10 biji Ya menurut Bang Eji ya 10 biji spirit itu Moose speednya bakal kenceng banget Musuhnya bakal gampang banget Kalian kejar Itu ya saran Bang Eji ya Protect atau Spirit Yang kanan Pakai apa? Pakainya Ini Pro-West temen temen ya Pro-West Atau kalian kalau mau Bisa pakai magic lifesteal Yang ini Magic heart juga oke Magic heart atau Apa namanya tadi? Magic heart atau Bang Eji pakai magic heart aja deh Atau pro-West ya Tapi kelemahannya magic heart adalah Cooldown reduksinya gak ada Gitu ya Harus dari item Jadi kita bakal langsung lihat aja deh Gimana kehebatan hero yang satu ini Bang Eji bakal main versi Leviathan Let's go Oke temen temen Kita sudah masuk ke dalam game Nah Buat temen temen yang bingung ya Ini buildnya itu Sangat sangat fleksibel ya Bahkan ada yang mau pakai Shield of the Lost juga gak masalah Karena Shield of the Lost juga bagus gitu ya Yang ini temen temen ya Untuk lawan hero-hero yang banyak Archernya Yang attack speednya kenceng ya Jadi sini Bang Eji bakal coba Untuk main di lane atas aja kali ya Pada AFK semua Buset ini kenapa AFK semua pak Tim kita AFK semua temen temen ya Gue harus Bersih-bersih wave Habis itu Nge-lag mungkin Ini pada lag semua atau apa Abis update ya Oke gue ke atas Megangganya ke tengah Scootnya mau ngambil burung Tunggu Aku cinta burung Aku cinta burung Ih telat siaran Tidak telat sepersekian detik loh temen temen ya Namanya temen temen ya Kalian bisa lihat nih Seberapa kerasnya Roxy Ditantangin sama si Kampretos Mamelezatos Kita hajar temen temen ya Lihat temen temen Nangis dia Pulang dia temen ya Pulang dia Wanita yang satu ini Bener-bener keras temen temen ya Keras atas bawah men Atas bawah Maksudnya apa bang Maksudnya keras itu Jiwa mental dan raga gitu loh Otak gitu loh Tolong diperhatikan ya Sini 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 Dua kalian Kira takut kesama kalian ya Jadi Roxy ini salah satu hero Yang bisa dikatakan Super duper powerful ya Yang sangat laku juga Itu saja kemampuanmu Yoi coy Gue butuh bantuan Lumpurnya nge-lag AFK Kita maklumin aja Jadi bang Aji baru beli ini hero ya Bang Aji mungkin update videonya Satu hari setelah Ini hero rilis ya Jadi mau dimalumi lah ya Bang Aji Oke Gue bakal Kita bisa nge-on off on off skillnya Tujuannya supaya mananya gak gitu boros gitu kan Kita yang dapet tetep Kabur Terima kasih Terima kasih cinta Terima kasih cintaku Terima kasih cinta Tunggu gue iket Kabur Matilah kalian One hit Mati satu Mati dua Geli-geli ketek bro Roxy dilawan ya kan HP dilawan Penjual HP dilawan Kita bisa nge-heal Nge-heal dengan Mukul hero yang ada tanda merahnya Ada apinya di atas Pertama Kedua dengan Apa namanya ya Dengan skill satunya Jadi skill satu kita itu Bisa nge-heal Kalau lawan monster yang Ada tandanya api di palanya gitu Lalu kita mukul tiga kali itu Regen mana 8% Jadi kita gak usah takut mana habis Selama kita ikut mukul Oke Jangan nyapain gue dong Kita bisa pake skill satu terus-menerus gitu loh Karena mananya gak mungkin habis Gitu loh Kita tarik ya Halo mamang Halo mamang Pucet banget tuh Pucet kolongor Gila ya Liat tuh Pukulan violet cuma segitu temennya Musuhnya banyak fisik ya Ada magic satu Ini Vio ngeselin ya Aturnya juga sama Sabar-sabar Gue punya panis Makasih Ma'aci 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 Gue gak ada skill tiga Jadi gue gak berani apa Gue geli-geli ketek Ini Vio main apa Sini 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 Mang Vio mau kemana Matikan Vio nya Sekalian yang lain Gila parah ini Hero Mati tuh Kena poison tuh Mati gak ya Mati beneran Sumpah Gila Temen gue Gue bikinnya Boots ini aja Dali ya Boots fisik aja temen-temen Musuhnya ngeselin Biar musuhnya gak bisa Bunuh kita gitu Sama sekali Gila-gila Parah ya Gila ya Keras banget Nyanyian gue aja Kayak taye Langsung merdu Jadi ya Gila Gila Healnya kenceng lagi Gila ini Hero Kalo musuhnya kayak gini mah Gak butuh Berit Agony kali ya Tapi kalo Berit Agony bakal Keras banget sih gue Jadi Ya udah bikin aja deh Tetep Tapi kalo temen-temen Mau langsung bikin Item yang lebih Wow gitu Salah Ya Oh gak dapet Hai gadis Wucet ya Itu kayak Amun 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 Bacara doang mbak Kita Kita pake Frosty Revenge aja deh Soalnya gue udah Apa ya Udah lumayan Tengki Nih tuh Bukul sama Arthur Gak ada rasanya men Hero apa ini Gila Rusak ini Hero Gila Skutnya kok mati sih Gila temen gue Feniknya jago sekali Oke Kita bisa bunuh ini lagi Gak usah tapan abis mana Temen-temen ya Ingat ya Kita pukul 3 kali tuh Mananya regen Apa ini Sini-sini kita kejar Dapet nih Nah gak dapet Sial ulti gue gak kena temen-temen Hoki banget ya Oke Gila bakar-bakarnya temen-temen Gak ada obat Oh my god Kalian wajib beliin nih sih Pemain lane Side lane ya Yang main yang di pinggir-pinggir itu ya Suka main di lane pinggir itu Wajib ngepain ini hero nih Bayangin Kalau ada frosty revenge Gak bakal bisa kabur dia Sabar men Gila men Mananya gak abis Ya kan Apa ini Nah Gak ada ulti men Gak ada ulti men Sabar men Isi mana dulu Ingat temen-temen Skill 3 nya bisa kena creep ya Hati-hati Nalo 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 Aduh Rusak ini hero temen-temen Rusak pak Ini hero pak Gak ada obat temen-temen Ini hero man Gak ada hero Gak ada obat pak Kayak banget lagi gue Gampang banget Bunuh creep utannya Mananya gak bisa habis HP gak usah balik Ya kan Soalnya dia bisa regen juga Bunuh Bukul monster Atau musuh temen-temen Jangan sampai keikat loh Pinter lumpurnya Tower aja Tower aja Tower aja Oke mantap Dapet 2 tower Rancak bana Kalo udah frosty revenge Kita bisa bikin item Defense lagi Kalo mau Yaelah mati udah dia Gue juga mati nih Lama-lama nih Gak sih Gak bisa sit Wuh liat tuh 3 orang tuh 3 orang men 3 orang men 3 people men 3 people Kita hajar men 3 people Rusak gak nih hero Sini loh Kena bakar-bakar gue loh Slow loh Gue skill 2 loh Lari gue kenceng loh Mau kemana loh Bener loh 3 orang 4 orang temen-temen Sini Jangan jauh-jauh say 2 Sabar mana gue gak boleh habis Mana gue habis Bakar-bakar gue habis Kabar men Waduh Mati 4 orang men Jadi tempe pecel Gila gak ini hero Gak ada obat men Ini hero men Gila ini hero Harus di delete Dari server nih Hero Gila kuat banget men Kalian liat Dari 4 orang temen-temen Kita bantai temen-temen Oh my god Kalo tadi pake Soaring Aura Lebih sakit lagi Oke Gue isi mana dulu Gue bisa bikin Berit Agony Terus gue bisa bikin Mana Magic Defense Gak perlu lah ya Kayaknya Kita full damage aja Kali ya Gue agak kesulitan Ngejar si Violet Saber pe Sini pe Ayo lo Ayo lo Betarik lo Aduh kena pe Foki banget Ayo pape mati dia Lihat nih Lihat nih temen-temen Demisnya temen Slownya temen Waduh Mati pak Disampain gue Gila ini hero Hero apa ini Hero macam apa nih temen-temen Hero yang tidak ada obatnya men Tower men Tower men Mati tuh Mati gak Mati pak Ini empahin dong Hero apa ini Gila ini hero macam apa men Gak ada obat men Menir berapa nih Bentur 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 Gak ada mana men Ini men Ini men Songong Mati men Mati men Sakit ini hero Kejiwa men Gila nih temen-temen Hero nya Gak tau mau ngomong apa lagi Kayaknya kita bisa bikin Holy of Hollies Nambah HP nya lumayan banyak Tapi gue bikin seal of the law saja deh Oke gue bikin seal of the law saja Terakhir baru meja defense Boom Aduh gak kena Ini Ikat aja Sabar flash Aduh gak kena lagi flashnya Aku mati ya Masa basa 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 pesan Gue di kroyok 3 nih Tolong 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 mang Tiga mang Tiga mang Tiga mang Mati 1 Wih gilang hero gak mati dikeroyok 4 hero cemapa ini hero cemapa ini gak ada obat main hero nya kalau reabsin gimana ya gak ngerti deh gue ini hero macam apa ini hero kalau kalian bilang gak wajib beli salah kalian ini wajib beli gak ada obat nih hero gak ada obat bikin reabsin gue iseng kacau kali musuhnya ntar deh gue bikin shield of the lost dulu deh soalnya ini dia udah punya kemampuan penyudot persen hp ilang ya aduh gue diket gak mati apa gak bisa mati shield of the lost itu bikin reabsin aja deh gak butuh magic defense lah flashnya juga bisa ngapa-ngapain jadi peluruhnya segitu doang ngapain semua ini kalian apa sabar gue mau iket nih gimana mah gak usah iket lah hehehe yelah ini hero aduh telat lagi gue ngikutnya sakit sakit klik klik ketek eh eh aku nampun jangan iket sabar gue injekin biar hidup tuh hidup gak biar hidup tuh nah ruset ini tower loh gak ada obat men hero men kacau men hancurin men kukul terus men mati men di tower men ampun men ampun men ampun men gak mati gue gak ada mana untung aja dia salah salah setting salah setting tuh si kamret eh apa loh hehehe astaga naga ini hero macam apa men gak ada obat temen-temen ini hero gak ngerti lah gue ini hero apa ini liat tuh persen hp yang hilang kan skillnya jadi seribu seribu hp kan sepuluh ribu tuh selama musuhnya ada api di kepala temen-temen ya jadi ini hero butuh attack speed juga sih menurut gue karena dengan attack biasa tiga kali baru ada tanda api di kepalanya ntar rantai men kita urus men gua datang bubar men ada towernya sekali lagi deh mati hehehe gila temen-temen ini hero coba gue gak ngerti gila ini hero gak ada obat aduh majang gua demi yang terima paling gede yakin gua gila 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 kalian bisa lihat sendiri gimana ngeri hero yang satu ini jadi semoga terhibur ya semoga temen-temen video kali ini bermanfaat buat temen-temen yang mau beli hero gua sangat merekomendasikan hero ini sering juga dipik di turnamen dan senderung menyusahin lawan kalau mainnya itu early nya bagus jadi semoga temen-temen hibur jangan lupa tekan like share dan subscribe kalau kalian suka video kali ini share buat temen-temen kalian semua dan sampai jumpa di video berikutnya let's dadah let's dadah bye bye selamat menikmati selamat menikmati